Paling ke sorotan lain, seorang pendaki asal Rusia yang dilaporkan terjatuh saat pendakian di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat, dievakuasi saat ditemukan korban dalam kondisi luka-luka. Tim berhasil mengevakuasi korban dengan menggunakan tandu seadanya. Pendaki asal Rusia bernama Vladimir ini diketahui melakukan pendakian secara legal kami selalu. Korban terjatuh di Kalimati Pos 2, jalur Sembalun karena menghindari petugas jaga. Saat ditemukan, korban mengalami cedera di bagian kepala, patah di lengan kanan, dan tulang ekor. Setelah dievakuasi Kamis malam, esok harinya korban dibawa ke Puskesmas dan RSUD Sujono, Selong, Lombok, Timur untuk mendapat perawatan medis. Di jalur yang tidak resmi, akhirnya sampai di pos 2, dia diantar sama wadah. Dan waktu saat mendaki, terjatuh di sekitar pos 2. Nah, akhirnya dia WA yang mengantar dia itu, langsung yang ojeknya itu sampaikan ke tim TNGR, ngajak polisi dan Puskesmas untuk mengevakuasi dia. Terima kasih telah menonton!